Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di tutorial e-lapse bersama Pak Fatir Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang bagaimana caranya kita mereset kembali save exam browser yang sudah terinstall di komputer kita ataupun laptop kita yang tadinya menggunakan konfigurasi di e-lapsecloud.xyz SMP Lab School Jakarta sehingga kembali lagi save exam browser menjadi konfigurasi seperti awal kita menginstall save exam browser jadi disini contohnya adalah misalkan kita membuka save exam browser yang sudah dikonfigurasi ini akan langsung terbuka halaman login e-learning SMP Lab School Jakarta dan untuk quit passwordnya ya untuk quit kita memerlukan password yaitu passwordnya 12345 nah masalah ini terjadi jika suatu saat nanti kalian ingin mengganti save exam browser untuk ujian di tempat lain ataupun website website yang lainnya ya karena di save di save exam browser di komputer kalian sudah di log tidak bisa diganti konfigurasinya maka kita perlu mereset konfigurasi save exam browser tersebut nah bagaimana caranya oke kita akan mulai pertama kita bisa mencari SEB config tool ya biasanya kalau kalian ketik SEB ya disitu udah muncul SEB config tool dan SEB registry resetter kemudian bisa juga kita mencari disini di all programs kemudian kita cari SEB atau save exam browser kemudian disini juga ada SEB config tool kita bisa klik nah konfigurasi yang sudah kalian install itu di log atau diberikan password oleh admin jadi siswa disini tidak diberikan password untuk mengubah konfigurasinya ya maka untuk mengubahnya kita tinggal mengklik cancel saja sehingga nanti save exam browser itu di install ya sehingga konfigurasinya masih kosong dan kita bisa nanti mengubah-ubah lagi konfigurasinya atau websitenya nanti ke website yang lain maka caranya adalah kita ke config file kemudian kita klik disini ada revert settings to default settings ya default settings setelah sini kayak seperti kayak nge-glitch gitu ya ada kayak refresh gitu sebentar nah setelah kita klik ini kemudian kita klik configure client oke setelah kita konfigur client kita klik apply and start SEB atau start save exam browser setelah kita klik ini maka otomatis konfigurasi save exam browser itu akan kembali seperti semula seperti kita awal mula menginstall save exam browser ya ini masih putih jadi ini halaman save exam browser.org garis miring start tadi ya yang di awal tadi nah jadi setelah konfigurasinya di reset ini kalian bisa mengubah nanti konfigurasinya menjadi website ataupun halaman yang ditentukan oleh penyedia atau penyelenggara ujian ya jadi disini sudah tidak memerlukan quit password lagi nah demikian cara mereset konfigurasi save exam browser yang sudah di log oleh admin mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ders brush ketika semenjutnya berikutnya ketika mengambil ke odpow Terima kasih.